Intro Halo teman-teman isolo Selamat pagi, siang, dan sore Salam sehat Kembali lagi di program kesayangan kita Dosis Dr. Nixis Kali ini bersama saya Dr. Fitriana Kita akan membahas jajanan yang lagi viral nih Ciki Ngebul Nah gara-gara jajanan yang viral ini Si Ciki Ngebul katanya bikin Lambung bocoran anak di Bekasi Sehingga kemenkes mengeluarkan Surat edaran waspada terkait Perancuran makanan itu loh Wah sebahaya itukah Beneran bikin lambung bocor Mau tau kelanjutannya? Simak sampai habis video ini ya Nah Ciki Ngebul ini sendiri Sebenernya apa sih? Makanan yang biasa ngeluarin asap itu kan ya Nah sebenernya dia itu dari nitrogen cair Jadi awalnya si pembeli ini akan menyajikannya dengan snack ring Yang kemudian akan diberi topping nitrogen Nah nitrogen ini dibuat dengan dibekukan dalam suhu yang sangat rendah sampai 196 derajat Kemudian dia akan menjadi bentuk cair yaitu nitrogen cair Kemudian pembeli ini akan menyimpan dalam wadah khusus Yang untuk mempertahankan suhu dan bentuk nitrogen cair itu sendiri Kemudian ketika pembeli datang baru disajikan dan dikeluarkan dari wadahnya Sebenernya nitrogen ini tuh sudah banyak digunakan di industri makanan sebelumnya sebagai pengawet Ataupun sebagai hiasan Tapi kenapa ya akhir-akhir ini tuh kasusnya mengerikan sekali Bahayanya gimana sih? Bentuk bahayanya ini pada bentuk nitrogen cairnya Nah seperti kita tahu tadi kan penjual akan menyimpan dalam bentuk nitrogen cair dalam wadah tertentu Kemudian akan menyajikannya di topping dari snack ring yang akan dibeli oleh si pembeli Nah ketika dia akan dituangkan ke suhu ruangan Si nitrogen ini akan menguap menjadi asap Nah namun jika si pembeli ini terlalu cepat dalam mengkonsumsinya Takutnya masih ada nitrogen cair yang masih menempel atau tersisa di makanan tersebut Ketika makanan dikonsumsi Jadinya akan mengenai organ-organ di tubuh pembeli itu sendiri Makanya dapat menyebabkan kematian sel Dan juga bisa menyebabkan dinding dari saluran pencernaan itu akan bolong Makanya gak heran dong kalau lambung ini akan bocor Selain bikin lambung bocor Ketika nitrogen cair ini mengenai beberapa organ tubuh kita juga berbahaya Contohnya jika mengenai kulit akan terjadi luka bakar Kemudian jika kita makan sebelum ke lambung pasti melewati mulut dong Bisa jadi sariawan, bibir kering, hingga sakit tenggorokan Selain itu ternyata asapnya juga berbahaya Apalagi kalau dihirup di ruangan yang tertutup Itu dapat menyebabkan sesak nafas, pusing, sampai bisa pingsan Meskipun sudah banyak Jika ada kasus keracunan makanan tersebut Untuk video selanjutnya, kalian pada mau bahas apa sih? Tinggalkan di kolom komen ya Jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax